Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku di RF Project Channel Hari ini aku mau bahas materi masih tentang matrik Cuman hari ini aku mau bahas tentang operasi matriknya ya Jadi kita bahas operasi matrik Nah, operasi matrik apa aja? Yang pertama, penjumlahan Penjumlahan Nah, dua matrik itu bisa dijumlahin Syaratnya apa? Ada syaratnya ya Syaratnya itu ordonya harus sama Ordo kemarin apa? Di video aku sebelumnya sudah tak terangin ya Ordo itu ukuran Jadi ukuran matriknya harus sama Jadi misalkan disini aku punya matrik A Isinya 1, 2, 3, 4 Terus matrik B isinya 2, 3, 4, 5 Nah, kalian lihat dulu Dia ordonya sama atau enggak? Ini kan ordonya 2 kali 2 Yang ini 2 kali 2 Berarti dia bisa dijumlahkan Berarti nilai dari A plus B Itu sama dengan Nah, jumlahnya itu tinggal menjumlahkan Elemen-elemen yang seletak Jadi kan 1 ini seletak sama 2 Terus 2 seletak sama 3 Dan seterusnya Itu yang dijumlahin Jadi 1 plus 2 Terus disini 2 plus 3 3 disini 3 plus 4 Yang disini 4 plus 5 Hasilnya berapa? Berarti 3, 5, 7, 9 Oke, gampang ya kalau penjumlahan Terus yang kedua apa? Pengurangan Pengurangan ini sama persis Caranya kayak penjumlahan Bedanya ya Kalau pengurangan ya Dikurangi Kalau penjumlahan Ditambah Syaratnya juga sama Dia ordonya harus sama Biar bisa Dikurangi Oke, misalkan disini Aku punya matrik Berapa ya? 5, 6, 7, 8 Matrik A-nya Terus aku punya matrik B Isinya 3, 2, 4, 5 Misalkan Nah Sekarang kalian lihat dulu Dia matriknya Ordonya sama atau enggak? Ini kan ordonya 2 kali 2 Disini juga 2 kali 2 Berarti dia bisa Dikurangi Jadi A-B Kalau ditanya A-B Sama Tinggal dikurangi Elemen yang selta aja yang bisa Jadinya 5 kan itu selta sama 3 Dan seterusnya ya Berarti Jadinya 5 Dikurangi 3 Sini 6 Dikurangi 2 Sini 7 Dikurangi 4 Nah, yang terakhir 8 Dikurangi 5 Berarti Berapa hasilnya? 2 4 3 3 Oke Gampang kan? Kalau pengurangan sama penjumlahan ini masih gampang Banget Oke Selanjutnya Yang nomor 3 Itu Perkalian Nah Yang Kalau perkalian ini ada 2 macamnya Yang pertama itu Perkalian Skalar Dengan matrik Jadi Skalar Dengan Matrik Nah Kalau perkalian dengan Skalar Dengan matrik itu Contohnya gini Jadi Kalau misalkan ada Aku punya matrik 1 2 3 4 Nah Kalau disuruh nyari nilai dari 3 Kali A Gimana? Yaudah Gampang Tinggal 3 dikalikan dengan Matrik A Matrik A isinya tadi kan 1 2 3 4 Ya kan? Tinggal dikaliin aja dengan semua Elemennya Jadi 3 dikali 1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Itu ya Jadi hasilnya 3 kali 1 3 3 kali 2 6 3 kali 3 9 3 kali 4 12 Oke Gampang ya Terus Selanjutnya Nah Setelah perkalian Skalar dengan matrik Nah yang kedua itu Perkalian matrik Dengan matrik Dengan matrik Nah Tadi kalau penyumlahan Sama pengurangan Itu kan syaratnya Apa namanya 2 matrik itu Ordonya harus sama Nah sekarang Kalau misalnya Perkalian 2 matrik Itu juga ada syaratnya Syaratnya yaitu Kolom dari matrik Yang pertama itu Jumlah kolom Dari matrik yang pertama Itu harus sama dengan Jumlah baris Dari matrik Yang kedua Jadi kalian harus Paham dulu Ordonya matrik Itu berapa Misalkan Disini Aku kasih contoh Langsung aja Misalkan Aku punya Matrik A Isinya 1 2 3 4 Terus punya Matrik B Isinya itu 2 1 5 6 Nah kalian lihat Dia ordonya berapa Ini kan ordonya 2 kali 2 Yang ini 2 kali 2 Jadi ini loh Jumlah kolom Dari matrik yang pertama Dengan jumlah baris Dari matrik yang kedua Itu Harus sama Jadi kalau disini 2 Berarti disini juga harus 2 Jadi harus sama Kalau misalnya dia gak sama Berarti gak bisa dikaliin Itu ya Nah karena ini sama Nilainya Berarti Kita bisa ngaliin Jadi nilai dari A kali B Nah Sekarang kita masuk ke caranya Caranya gimana Kalau ngaliin Gak Kayak penjumlahan sama pengurangan tadi ya Nah disini Kalau aku biar gampang Untuk matrik yang pertama Aku kasih skat Untuk barisnya Nah untuk Untuk matrik yang kedua Aku kasih skat Untuk kolomnya Ini Nah yang pertama 1 Dikali dengan 2 dulu Disini 1 kali 2 Ditambah dengan Ini sekarang 2 kali 5 Oke Nah ini kan Baris pertama Sudah dikalikan dengan Kolom yang pertama Sekarang Baris yang pertama ini Dikalikan dengan Kolom yang kedua Nah Berarti 1 kali 1 dulu Terus 2 dikali 6 Tambah 2 kali 6 Nah terus Sekarang yang Ini Baris pertama Itu kan sudah dikalikan dengan Kolom yang pertama Dan kolom yang kedua Nah sekarang untuk Baris yang kedua Baris yang kedua Juga sama Stepnya kayak yang pertama tadi Jadi 3 dikalikan dengan 2 dulu Kali 2 Ditambah dengan 4 dikalikan 5 Tuh Nah udah dikalikan dengan Kolom yang pertama Sekarang kita kalikan dengan Kolom yang kedua Jadi 3 dikali 1 dulu Ditambah dengan 4 kali 6 Pokoknya gantian gitu loh Tuh Hasilnya berapa 1 kali 2 2 Tambah 10 Terus yang disini 1 ditambah 12 Yang ini 6 Tambah 20 Terus yang disini 3 ditambah 24 Nah Begitu Hasilnya berapa 10 tambah 2 12 1 tambah 12 13 20 Tambah 6 26 24 Tambah 3 27 Oke Gimana gampang kan? Oke hari ini aku mau bahas itu dulu Atau itu aja Nanti di next video Mungkin aku bakal bahas Materi yang lain Oke ya Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa subscribe Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati